Intro A'udzubillahimishaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Hila hawla wa la kuwata ila billah Wassalatu wassalamu arasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa muwala wa wa'adu Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sobat ngaji dimanapun anda berada Insya Allah ya semoga Anggung semuanya sehat walafiat Selalu dalam kebaikan Sepanjang tahun Insya Allah amin Kembali lagi bersama saya Erick Yusuf Dalam kajian Encil Insya Allah bahasan-bahasan Kajian-kajian Islam Tentang seputar Ramadan Kita akan bahas di program ini Nah kali ini kita akan membahas Tentang niat Niat puasa bulan Ramadan Saya ingin lebih mendalami lagi kenapa Karena Rasulullah SAW menyampaikan begini Jika seseorang itu tidak berniat puasa dalam bulan Ramadan Di malam harinya itu Tidak sah puasa di keesokannya Kan ngeri ya Kita udah puasa gitu Tapi terus kemudian tidak dihitung sebagai puasa Ramadan Kan ngeri ini Nah makanya penting sekali Sobat ngaji mengetahui nih Ikhwal seputar niat ini Nah begini Pertama Tentu dalam hadis dinyatakan Segala perbuatan bergantung niatnya Penting sekali menegaskan niat Nah di dalam bulan Ramadan Itu puasa Ramadan itu puasa yang wajib Karenanya hukumnya Yang namanya niat puasa Ramadan Atau puasa wajib Menjadi wajib Begitu Dan ini dilaksanakan di malam hari Ya berbeda dengan puasa sunnah Niatnya itu dilakukan di pagi hari Atau di matahari terlebih Kenapa? Karena begini Ya begini Ya pernah suatu hari Rasulullah SAW itu Bertanya kepada istri beliau Bahwa ketika pagi hari Apakah ada makanan yang bisa dimakan hari ini? Ketika tidak ada makanan Rasulullah sudah berpuasa saja Jadi puasa sunnah Artinya niatnya bisa dinyatakan Ketika di pagi hari tersebut Nah tetapi kalau puasa Ramadan Karena ini memang wajib Untuk berpuasa Karenanya Mesti niat itu dilakukan di malamnya Ya Nah terus kemudian Bertanyalah Apa jemaah Atau sobat ngaji juga pasti nanya Wow Ustaz Tahun-tahun kemarin Saya pas bagian puasa Lupa Enggak niat Nah itu gimana nih? Dalam kondisi darurat Darurat itu artinya Tidak disengaja Tidak kemudian disengaja-sengajain juga Darurat itu benar-benar lupa Benar-benar lupa Pagi-paginya Ya Allah Kemarin belum niat gitu ya Nah Niatkan di pagi harinya Insya Allah Karena salah satu mazab Maliki juga kemudian memperbolehkan Untuk itu Salah satunya ya Menegaskan Tetapi ini dalam kondisi darurat Nah kita ya Di dalam mazab syafi'i Syafi'i ya Kemudian kita membiasakan Yang namanya niat puasa bulan Ramadan itu Setiap malam Setiap malam bahkan Ya tidak Satu malam Untuk seluruh bulan penuh Ya Sebagaimana diperbolehkan Di mazab yang lain Atau di mazab maliki Itu boleh satu bulan penuh Tetapi kalau di mazab syafi'i ya Untuk menjaga kehatian-hatian kita Ya Itu dilakukan setiap malam Nah begitu Nah kemudian Ya sebagaimana Tuntunan Imam Nawawi Bahwa yang namanya niat Sepakat ulama itu Sah sebetulnya Ketika dinyatakan Di dalam hati Ya Syir artinya Tetapi kalau misalnya Lebih Dinyatakan Dibicarakan langsung Dijaharkan Artinya ya Itu juga Disunahkan Nah karena niat Itu boleh kemudian Kita sambil berbicara saja Begitu Itu juga tidak masalah Walaupun Sah Jika juga Diucapkan di dalam hati Nah Niat ini tentu Saya Di episode kemarin Menyatakan Bahwa Sebetulnya Niat itu Boleh di dalam Bahasa Indonesia Ya Kalau misalnya Niat Puasa Ramadan ini Yang kita pahami Tapi lebih utama Kalau niatnya Di ucapkan Sebagaimana Dituntun oleh Rasulullah S.A.W Nah Bagaimana niatnya Nah Kan Disinilah Kemudian Dituntun oleh Rasulullah S.A.W Bahwa Niatnya itu Nawa itu S.A.W Goddan An-ada'i Fardih Sahruh Ramadan Hazihis Sanah Lillahi S.A.W Artinya Saya berniat Puasa Ya Allah Saya berniat puasa Keesokan hari Goddan Ya Fardu Puasa wajib Sahruh Ramadan Di bulan Ramadan Di tahun ini Hazihis Sanah Lillahi S.A.W Karena hanya Lillahi S.A.W Niatnya karena hanya Allah Ta'ala Nah ini Yang namanya Niat Itu di Malam harinya Ya Nah tetapi ada juga Niat yang sebagaimana Pasti Sobat Ngaji juga bertanya Ada tuh niat yang satu bulan penuh Katanya ya Niat burungan Gak bercanda Tapi niat satu bulan penuh Ya ini Memang Dibenarkan juga oleh Mazhab Maliki Ya bahwa Boleh Bisa Berniat satu bulan penuh Tetapi tentu Redaksionalnya berbeda Gitu ya Redaksionalnya Nah waitu Sauma Bukan Goddan Karena Goddan itu besok Tetapi Jami'i Nah waitu Ya Sauma Jami'i Fardu Sahruh Ramadan Gitu Jadi Wajib Puasa wajib Di seluruh bulan Ramadan Gitu Ya Nah Tapi kita Untuk Syafi'iyah Itu yang dituntun Harus setiap malam Gitu Jadi Lakukan saja yang Setiap malam Nah Sobat ngaji Itulah Seputar Bahasan niat Dan berpuasa Di bulan Ramadan Semoga Kita semuanya Masuk ke dalam Puasa Yang Dituntun oleh Rasulullah SAW Nah ingat Di dalam bulan Ramadan Ini Bukan hanya Menahan lapar Dan dahaganya saja Tetapi Kita penting sekali Untuk memperbaiki diri Di bulan Ramadan ini Dengan mengendalikan Nafsu tadi Ya Karenanya Diawali dengan niat Insya Allah Dengan niat yang baik Kita itu akan mendapatkan Proses yang baik Insya Allah Kemudian Artinya Memurnikan Niat tersebut Ya Dan kemudian Mendapatkan balasan Yang terbaik juga Saya ingin menutup dengan Pemahaman Mukhlis Begini Sobat ngaji Mukhlis Itu artinya Orang Mukhlis Itu orang ikhlas Orang yang memurnikan Jadi kalau kita Berniat puasa Benar-benar Memurnikan niatnya Lillahi ta'ala Niatnya benar-benar Untuk Menjalankan Ketakuan ini Karena kita Itu ingin Berserah diri kepada Allah Ingin mendekatkan diri Yudallah Ya Disinilah Insya Allah Ikhlas itulah Yang berbuah Nanti Pahala yang besar Yang berbuah Keridoan Allah Nah karenanya Di bulan Ramadan Perbanyak Yang namanya Doa-doa Perbanyak Istighfar Perbanyak ampunan Karena disinilah Allah akan Membuka Yang namanya Rahmat Allah akan membuka Yang namanya Pintu Ampunan Untuk kita-kita semuanya Kalau seandainya Kita benar-benar Niatnya Ingin mendapatkan Ridho Allah Tadi Ya Ayo Jangan sia-siakan Bulan Ramadan Sayang Apalagi ada Malam Layatul Qadar Karena kita harus Bersiap Untuk apa Untuk insyaallah Mendapatkan Malam Layatul Qadar Malam yang lebih baik Dari Seribu bulan Wah Insyaallah Itu saja dulu ya Nanti kita lanjut Di episode berikutnya Sobat Ngaji Ingat Tetap Ikutin Yang namanya Kajian Encil Bersama saya Erick Isuf Tidak ada yang lebih baik Dari yang berbicara Ataupun yang mendengarkan Karena yang lebih baik Disinsyaallah Adalah yang mengamalkannya Bilahi Taufiq Wa Hidih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax